Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu seharusnya tetap semangat dalam beraktifitas bersama keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep cucur pandan Di sini cucurnya sangat empuk sekali terus juga nyerat dan enak, apalagi ditambah dengan aroma pandan, langsung aja kita simak bagaimana cara membuatnya yang sangat mudah dan simple, dalam video berikut jangan di skip, dan selamat menonton! Bunda-bunda, langkah pertama kita merebus air, ini airnya sebanyak 300 ml lalu kita tambahkan dengan 160 gr gula pasir dan 1 lembar daun pandan nah ini kita rebus hingga gulanya larut ya Bunda-bunda, ini gulanya sudah larut ya sudah seperti ini dan kita akan matikan kompor untuk ukuran gula pasirnya bisa disesuaikan selera ya bunda-bunda, bisa ditambah atau bisa dikurangin sekarang kita angkat ya bunda-bunda, setelah air gulanya dingin sekarang kita akan mencampur dengan bahan-bahan yang lainnya nah untuk mencampur disini saya menggunakan blender kalau bunda-bunda ingin menggunakan mixer ataupun diaduk secara manual itu bisa juga sekarang kita masukkan 100 gr tepung terigu saya pakai merek Cakra Kembar masukkan juga 125 gr tepung beras saya pakai merek Rose Brand tambahkan dengan setengah sendok teh garam selanjutnya kita masukkan air gulanya nah ini siap untuk kita blender ya jadi kita blender seperti ini ya bunda selama 10 menit bunda-bunda ini setelah 10 menit saya blender jadi blendernya itu jangan yang langsung 10 menit dihidupkan terus ya bunda nanti blendernya bisa rusak jadi bentar dimatikan setelah itu kita blender lagi bentar dimatikan sebentar gitu sampai total 10 menit gitu lamanya nah setelah itu setelah selesai 10 menit kita blender kita tuang di wadah setelah itu kita ambil sendok sayur gitu ya terus kita campur rata-rata lagi seperti ini ini kita keplok-keplok ini kurang lebih selama 2 menitan ya nah bunda-bunda ini setelah kita klepok-klepok sampai 2 menit setelah itu kita diamkan ya dengan atasnya ditutup lap atau serbet bersih gini kain bersih kayak gini kita diamkan selama 1 jam bunda-bunda ini setelah 1 jam saya diamkan adonan cucur pandannya seperti ini ya kita aduk dulu biar tidak ada tepung yang mengendap di bawah kita aduk rata seperti ini ya oke setelah itu kita akan tambahkan sedikit vanili cair air atau vanilla essence sekitar 1 sendok teh kita aduk rata dulu bun biar aromanya makin enak makin wangi habis itu kita karena akan membuat cucur pandan ya walaupun tadi sudah pakai pandan asli di air gulanya disini saya juga mau tambahkan pewarna sekaligus perisa pandannya ini sekitar 2 tetes saja atau sesuai selera bunda-bunda kita campur lagi kita aduk rata lagi kalau dirasa warnanya masih kurang hijau bisa ditambah ya bun seperti ini nah oke kalau sudah tercampur rata ini sudah siap untuk digunakan ya bun ya kita tinggal goreng kue cucurnya kita goreng kue cucurnya nah ini minyaknya nggak boleh terlalu banyak ya bun lalu apinya sedang kita tunggu sampai seratnya ini ke tengah kayak gini bagus ya setelah seratnya mulai ke tengah kayak gini kita kasih minyak kayak gini kita piuk-piuk kayak gini bun biar minyaknya sampai ke tengah kalau sudah sampai ke tengah tinggal sedikit sisa kayak gini ini bisa dibalik setelah dibalik di tengahnya kita tusuk pakai tusukan gigi atau bisa juga dengan lidi yang bersih ya kita tunggu sebentar lalu kita balik lagi nah nyeret banget ya bun ya bagus kalau bunda-bunda pengen lebih cekung bisa pakai wajan yang khusus untuk bikin kue cucur ya karena saya nggak punya ini pakai wajan biasa yang ukuran kecil nah ini sudah matang bun ini siap untuk kita angkat